Pemirsa tiga jenazah korban tabraka minibus dengan feeder kereta cepat wush dimakamkan di kampung halaman Desa Pangawaban, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga jenazah adalah ibu dan dua anak-anak yang masih berusia 2 tahun dan 6 tahun. Duka menyelimuti warga kampung Sukamana, Desa Pangawaban, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Jenazah seorang ibu dan dua anaknya dimakamkan. Ketiganya adalah korban kecelakaan, tabrakan antara minibus dengan kereta feeder kereta cepat wush. Korban adalah neneng 49 tahun, Muhammad Putra Nugraha 2 tahun dan Reina Rafika Putri 6 tahun. Ini suaminya lagi tidur disini, langsung telpon disuruh kesana, korban udah dibawa ke rumah sakit. Itu teh, disana di rumah sakit langsung yang belum meninggal, yang belum meninggal di tempat, istrinya habis jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama boneng, sama anak, sama cucunya, udah jalan-jalan. Kemudian itu mau ke rumah neneknya di Cangkorah. Kalau berdasarkan info dari anaknya, jadi dipesan link grabnya sama anaknya, sama anak yang paling gedenya. Korban neneng bersama anak cucunya usia bertamasnya di daerah Ngamprah, hendak ke rumah kerabat di kawasan Cangkorah, Batu Jajar. Mereka menggunakan taksi online agar muat banyak orang. Namun saat melewati perintasan kereta api cilame, kecelakaan terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, melaporkan.